Intro Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timuri Inmut Maina memimpin upacara bendera merah putih di halaman sekolah Yayasan Pendidikan Korpatarin Utama Jakarta di Jalan Pondok Kopi Raya Keluran Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kegiatan merupakan tindak lanjut dari sosialisasi dan imbauan kepada peserta didik terkait keterlibatan tawuran dan kenakalan remaja Wakil Wali Kota menjelaskan pihaknya mengingatkan kepada para pelajar agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari tawuran antar sesama pelajar Alhamdulillah hari ini kan tindak lanjut dari bagaimana kita merumuskan sebuah upaya dan strategi kita untuk menurunkan tingkat tawuran di Jakarta Timur dari hasil rapat evaluasi dan koordinasi yang dipimpin Pak Wali bersama Pak Dandim dan Pak Kapolres bersama seluruh jajaran TNI Polri dan pemerintah kota Jakarta Timur kemudian kita melakukan rapat teknis di mana kita susun rencana-rencana aksi salah satu rencana aksi adalah hari ini kita semua turun bersama tiga pilar untuk menyatukan pemahaman kepada siswa agar mereka memahami bahwa situasi di lingkungan ini perlu mereka sikapi dengan cermat diantaranya mereka tidak boleh ikut-ikut kejadian tawuran yang memang saat ini memang harus kita terus tekan walaupun memang secara umum kita sudah lakukan monitoring kemudian juga kita lakukan kesiap-siagaan piket kemudian hal-hal yang lain tetapi memang masih ada beberapa kejadian tentu menjadi yang perlu kita sikapi bersama ini harus kita informasikan seluas-luasnya kepada seluruh komponen khususnya kepada generasi muda yang berada di sekolah maupun yang tidak berada di sekolah karena ini sangat tentu harus kita luaskan informasinya baik secara langsung maupun melalui media sosial agar mereka memahami bahwa kita harus sama-sama bersinergi untuk menghilangkan kalau bisa setidaknya kita menurunkan kasus tawuran ini Jakarta Timur dan anak-anak sekolah di Jakarta Timur baik di negeri, swasta maupun yang ada di Kemenak tidak boleh ada yang ikut tawuran tidak boleh ada yang kejadian tawuran karena ketika terjadi dan kemudian masuk dalam berita acara dan mendapatkan sanksi secara pidana dari sisi kepolisian atau dari peneraga hukum tentu kita akan tidak lanjutkan sesuai dengan pergub akan dicabut KJP-nya dan ini tentu hal yang harus kita secara preventif harus kita lakukan jangan sampai terjadi ya sebenarnya subtansi kota layak ini kan luas dimana kota layak anak dan tadi kawasan layanan terintegrasi ramah anak tidak hanya berada di satu sisi ketika bicara sekolah berarti ini keluarga besar sekolah keluarga besar sekolah harus memahami ini untuk menjaga agar tidak ada terjadinya hal negatif kemudian di luar sekolah juga harus sama bersinergi tidak ada bullying, tidak ada kekerasan tidak boleh ada ruang-ruang yang negatif karena kita harus berikan ruang yang terbuka kesempatan ADED ini mereka mengembangkan semua kepotensinya sehingga semua UKPD terkait ini juga akan men-support dari sisi kepemudaan dan olahraga berikan kesempatan mereka berolahraga kemudian dari sisi kebudayaan beri kesempatan mereka untuk mengikuti pelatihan seni dan budaya kemudian dari sisi parek kalau kenalkan mereka tentang potensi wisata dan sebagainya sehingga semua UKPD ini harus juga turun secara cross-cutting program agar mereka bisa melakukan pembinaan kepada semua generasi muda dan anak-anak sekolah Alhamdulillah untuk kegiatan kita dalam rangka pencegahan adanya tawuran, kemudian adanya bullying bahwa kita melaksanakan kegiatan di sekolah-sekolah bersama dengan tiga pilar dari wali kota, dari TNI, kemudian semua stakeholder dari sekolahan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan upacara bendera kemudian memberikan pengarahan kepada anak-anak dari siswa, dari pelajar untuk jangan sampai terlibat tawuran, bullying, kemudian narkoba, kenakalan remaja yang lainnya bahwa ini ada tugas daripada kami sebagai pihak kepolisian melakukan pencegahan kepada anak-anak kita jangan sampai terlibat tawuran maupun kegiatan negatif yang lainnya tentu saja saya harap terdepannya siswa-siswa di sini semakin taat kepada peraturan sekolah dan saya harap juga mereka juga dapat menjaga lingkungannya agar tertib, agar tidak melakukan hal tindakan-tindakan yang negatif pesan dari saya, pilihlah teman yang baik dan tentu saya pilih teman yang paham dengan agama yang seperti itu tidak akan terjadi lagi stop tawuran dan stop narkoba tim liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan selamat menikmati selamat menikmati